Halo guys, masih bersama saya John Itung Di tangan saya sudah ada HP Xiaomi Redmi 5A Yang mati total, kalau di cas mesinnya panas Dan lampu LED-nya itu bagian bawah itu menyala ya Dan ini HP-nya ini, kalau kita lihat lampu LED-nya menyala sedikit Tapi kalau kita center terlalu dekat, barulah kelihatan Lampu LED-nya itu bagian bawah Nah, di video sebelumnya saya juga pernah membahas HP Xiaomi kayak gini Tapi itu dia berkedip ya Nah, dia berkedip saat di cas, tapi itu mati total juga Nah, ini nggak berkedip LED-nya, cuma ini mati total dan mesinnya panas Nah, ini dikarenakan baterainya ini habis atau drop Dan ketika kita cas, itu tidak mau nyala Nah, ini sering terjadi pada HP Xiaomi Dan ini saya namakan penyakitnya HP Xiaomi Dan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini cukup gampang banget Teman-teman tinggal melepas kabel baterainya Kabel fleksibel baterainya dilepas Kalau sudah terlepas, teman-teman coba ngecas Dan kalau sudah muncul logo MI, teman-teman langsung kenakan lagi kabel fleksibel baterainya Lalu, ini otomatis akan terlihat logo baterai yang mengisi Tadinya, jika baterai masih terpasang, ketika kita ngecas, itu nggak bakalan nyala Nah, itu udah nyala, baterainya memang habis Dan trik untuk menghidupkannya Baterainya dilepas dulu, kemudian dicas Kalau sudah muncul logo MI, langsung dikenakan kembali kabel fleksibel baterainya Dan videonya ini saya skip, saya tunggu sampai setengah jam Dan baterainya udah keisi Dan kita lihat, HP-nya udah bisa hidup kembali Jadi sebenarnya, tanpa ke counter, teman-teman bisa mengerjakan HP-nya ini sendiri di rumah Yang penting, teman-teman bisa membuka casing belakang Dan membuka baut-bautnya Dan caranya ini cukup mudah, simple, dan sederhana Oke lah, mungkin demikian saja video kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan Saya John Itung See you the next video, my brother